Hai misteri hilangnya jalan kaki Hai nama aku Dito aku masih suatu kan akhir yang akhir-akhir ini selalu berpikir Hai bagaimana ya cara untuk mengajak orang-orang agar ingin berjalan kaki lagi setiap aku mengajak orang-orang alasannya itu pasti sama pertama rata-rata bilang kau jangan kaki itu panas bikin capek mendingan kendaraan pribadi kendaraan umum dan faktanya 2,6 derajat celcius suhu di Malang sudah naik dari 25 tahun terakhir lalu kalau jalan kaki itu lebih lama jelas dan akan naik mobil atau motor Hai jalan kaki itu juga bahaya kenapa pengendara itu kadang nggak hati-hati bisa menabrak sampai meninggal faktanya 95906 kecelakaan terjadi pada tahun 2014 tinggi juga kalau jalan kaki itu polusinya banyak udara udara udah enggak bersih udara tersemar baik dari industri pesawat Hai atau asap dari roket Hai atau karbon monosida dari kendaraan mobil sisa-sisa pembuangan dari kapal atau bahkan yang paling banyak sisa kendaraan mod bermotor faktanya lagi jumlah kendaraan Indonesia itu udah 104,212 juta unit dan itu baru tahun 2013 namun coba deh kalian pikirin kalau kalau misal kita jalan kaki yang kita dapat yang pertama apa sehat udah sangat mahal harganya lalu apalagi kita bisa hemat uang apalagi mahasiswa hemat uang sangat penting jalan kaki kita bisa hemat uang udah sehat hemat uang dan kita juga bisa menikmati pemandangan sekitar terlebih apabila pedestrian di daerah kita itu memiliki pemandangan yang indah menarik dan unik itu kelebihan alam tersendiri yang nggak bisa terdapatin dimanapun dan kita juga bisa bersosialisasi lebih baik bila berjalan kaki Hai kira-kira ada nggak ya kota di dunia ini sudah memiliki pedestrian yang sangat baik ada yang pertama itu ada Melbourne Australia kota kedua terpadanya Australia ini maliki memiliki pedestrian Grandway yang memanjakan penjalan kaki dengan memandangkan paksa sungainya kalau ada denberg bahkan dari dulu denberg ini setelah teman-teman tahu penjalan kaki sangat dimanjakan kalau ada Montreal walaupun kotanya sangat padat dapat lihat di foto banyak sekali penjalan kaki yang mau berjalan di sana lalu di Munich ruang terbuka yang banyak buat mereka sangat nyaman untuk berjalan kaki lalu dan terakhir ada Philadelphia kota kedua terbersih di Amerika punya jawab berjalan kaki yang menawarkan keindahan alam sekitarnya lalu dengan fakta-fakta ini apa yang akan kalian lakukan setelahnya Hai Hai coba pikir Hai apa kalian mau kembali tidur kasur kalian yang ngempuk atau kalian bangun dan mengambil tindakan Hai pilih yang mana semua terserah kalian selamat menikmati terima kasih selamat menikmati